Terus tadi juga ada yang ngasih tahu aku, bahkan aku tadi nggak tahu kalau hari ini ke Friska mengumumkan Dia mau lulus gitu, sedih sih Hai aku baik-baik aja Iya aku dadakan, maaf ya Hai dari Filipina, halo Halo Iya dari Bekasi juga, halo Iya aku sedih banget lah Friska, oh my god Tapi dia kan Dia udah lama, DJ KD4D juga Wow, Friska lagi guys Makasih juga tadi kalau yang ada tadi yang VCM aku, makasih loh Wow Lelah sih enggak ya, cuman Aku lapar, aku baru sadar, aku belum makan Tadi aku makan, terakhir Sushi doang sama Gracia sama Shani Anil for Captain Team G Ya enggak dong Jangan dong Pendidikan nomor 1 setelah JKT Bener Eh, maksudnya pendidikan nomor 1 Oke Aku bingung makan apa ya Ini kayak terang banget gitu guys Apakah aku harus ganti Gini Keterangan Gini Gelap gak Ini kayak Live showroomnya bentar doang ya Masak mie Aduu Hai, from Hong Kong Halo Gak usah pakai lighting Gelap dong nih Aku gak pakai lighting gini lho guys Tuh Gak mungkin gak pakai lighting Nggak mungkin nggak pakai ring light Wow, di sekolah lagi, keren banget Halo Iya, sedih banget Kak Frisco Jadi guys, aku tuh Sebenernya aku dari kemarin tuh pengen banget Live showroom, tapi kayak aku kan sibuk Nggak ada waktu Terus juga aku bilang kayak apa aku Live showroomnya setelah aku teater Pulang teater gitu Cuman, aku kemarin itu Gara-gara Moshonichi Ramune Aku setiap selesai teaternya Tim T atau Tim J Selalu latihan, selalu GR juga Jadinya kayak Ya baru bisa sekarang Gitu loh Makanya Mendadak, maaf ya Aku belum makan sumpah Aku bingung, aku juga Nggak terlalu lapar sih sebenernya Jadi, oh iya Gimana Ramune Nonomi kata Keren nggak? Gimana Unit song aku Jadi, iya sih Aku nggak ganti baju Ini outfit aku Tadi pas video aku Burung unta yang suka bohong Sengaja Memperlambat diri Iya, aku suka sih Aku waktu itu pertama kali diumumin Service Ramune Itu aku lihat Aku pengen diantara Dua unit song itu adalah Tiga sih sebenernya Enggak sih dua Dua awalnya itu dua Aku Suka cross Dan Burung unta Sebenernya Cuman Ya aku dapet burung unta Jadi nggak apa-apa lah Aku cross karena Kayak Makin lama Dan makin Kayak Aku pengen bawain cross Cuman Kayaknya Belum terlalu aku Nggak pegel lah Maksudnya kayak Aku kan Tenaganya Iya lucu banget ya Koreonya gini-gini Aku tuh Suka dibilangin sama Koreografer Koreografer aku Aku tuh kalau joget Kalau dance Semua badan untuk gerak Jadi ya Cocok banget Buat di Unit song unta Burung unta itu Hai hai Ohio Eh bukan Ohio Apa sih Kalau malem Kan ban gue Enggak lah Nggak 3 digit juga sih Iya burung unta Iya Semoga aku fit terus ya Oh my god Anien Anien udah nonton Startup episode 10 Belum Belum Jadi guys Buat For your information Aku tuh Lagi Ngikutin startup Drama startup Tapi Aku itu Lagi kayak gak Aku nonton Terakhir episode 9 Itu awal-awal Itu aku udah ngerasa Nggak seru banget Cuman kayak Karena kayak 16-an Nangis mulu guys Aku tuh gak suka Lihat cowok Obinya nangis Cengeng gitu Kayak gak cowok banget Coba liat Pak Han Han Jipyongnya Wah Gile Cowok banget Tentu namanya Showroom sama makan Aduh aku gak ada makanan Gak ada makanan Yang bisa dimakan sekarang Apa ya Gak ada sih Ya yaudah lah ya Taruh aja makannya Oh iya Aku udah Udah Apa namanya Udah Ada Konten gitu guys Aku Waktu itu Sempet bikin Pas aku Theater ke Berapa ya Aku bikin Kayak dulu kan Aku sempet Pas aku masih Tim T dulu Pertama kali Aku bikin Anin Anin menurut Tim T itu Gimana gitu kan Jadi Kan aku berturut-turut Teater Tim J Tim K sama Tim T Aku tanya tuh Sama semua member Yang ada disitu Menurut kalian Anin itu gimana sih Gitu Ada tuh Nanti aku hari ini Pokoknya bakal ngomongin Tentang Yang dari Anak-anak Tim K Teri dulu Kali ya Gitu Hai Kak Girumon Tadi abis video call Sama aku Ke Harina Becani Rikarizki Alsagia Halo Kak Isha Halo Kak Hus Orion Agensan Kak Pip Kak Gif Sumpah aku gak tau Ini bacanya apa Seperti aku harus Belajar bahasa Jepang Lebih lagi ya Halo Kak Fabrian Kak Riftci Hai Kak Gobenggodit Kak Egi Kak Amel Halo Kak Emak Telfir Halo 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 Sobat Halo Kak Zen Kucing Oren Oke Dej Kak Amel Tadi aku udah sebut tau Kami ya Bedah Lirik Aduh Aku orangnya gak jago Buat mengartikan sesuatu Maksudnya kayak Eh gitu deh Pokoknya gak jago Ngomongin tentang Lirik-lirik gitu Jadi kayak Kalian harus tau Ini aku spoiler dikit ya Kenapa tuh aku merasa Aku tuh sayang banget Sama Tim KD Karena kayak Kita tuh bener-beneran Keluarga banget gitu guys Bahkan kita kemarin Sempat ada Bikin tentang presentasi Buat Iya Oh udah pada tau ya Dikwistasi apa Iya presentasi kayak Bedah Liriknya Ramune Santus Ramune Kayak bener-bener kerja kelompok Bayangin malem-malem Kita Kayak dari Kayak Zoom gitu Bener-bener kerja kelompok Wah kocak banget sih Oh udah degrace ya Oke deh Udah di spill ya ternyata Iya powerpoint Terus kayak presentasi Tapi aku gak presentasi Karena aku Teater kan Teater Tim T Gitu Oh Iya aku gak tau Maaf ya Iya 51H Aku segrup sama Nanda CDC Christy Ayah Gitu Ini udah mau Udah boleh-boleh Belum masih Konten aku Iya maaf ya Sayang aku Aku gak tau Kalau udah diomongin Maaf maaf I'm sorry Oke gak Ini Ungu gini Gapak gak sih guys Oh udah lah ya Oke deh Kita mulai Dari siapa ya Jadi aku mau Jadi aku gak bakal Liatin Muka mereka Gak entah Aku bakal Share nanti Atau gimana Pokoknya aku Ya dengerin Maksudnya play sekarang Gitu kan Tebak orangnya ya Kalian harus denger Ini denger baik-baik Dari siapa Satu Dua Tiga Member pertama Jeng 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 Kanin menurut aku itu Baik Kadang kalo misalnya Lagi bawa makanan banyak Suka bagi-bagi Tapi gak boleh banyak-banyak Terus kanin itu orangnya Mau Dewasa Tapi abis potong rambut Malah jadi lucu Terus kanin itu Orangnya suka menghibur Banyak orang Untuk masuk kamu Oke Tebak siapa Sumpah Tebak 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 Ada yang bener Ada yang bener Jujur ada yang bener Iya Nanda Jadi apa ya Aku Jadi aku Aku bahkan ini Udah lupa Dari berapa Ya Kayak Beberapa minggu Sebulan apa Sebulan yang lalu Aku Apa namanya Ngerekam ini Jadi aku lupa Mereka ngomong apa aja Jadi kita Jadi kita Review Masa nge-review diri sendiri Kocok banget Iya Nanda Nih Nanda Tuh Nanda Apa katanya aku Tadi bahkan lupa Baik Makasih Kalau Kalau punya Eh Kalau bawa makanan banyak Suka bagi-bagi Tapi Gak boleh banyak Jadi aku itu Sebenernya aku Orangnya tuh Gak pelit Cuman Kalau Makanan tuh Rada gimana gitu Maksudnya kayak Kalau aku ya Pribadi Aku punya baju Ini Misalkan temen aku Misalkan Siska Sekosang sama aku Dia sering pinjem baju Tapi aku It's okay Karena kayak Ya Membuat orang lain Terlihat Cantik Kata terlihat Ya bagus lah Penampilannya itu Membuat aku seneng juga Gitu loh Gitu Tapi kalau makanan Kayaknya Aku kurang sih Gitu Oke Katanya Aku orangnya Dewasa Tapi Setelah Potong rambut Malah kayak Anak kecil Oh my god Masa sih Aku malah ngerasa Aku lebih tua Kalau rambut pendek Ya gak sih guys Biar lemarnya Agak longgar ya Bisa jadi sih Oke Sekarang Oh terima kasih Lonanda Buat Review-nya Tentang diriku Sekarang kita lanjut ke Member kedua Oke Oke gak Di sekolah lagi nih Member kedua ya Dengerin ya Dengerin Ya Dulu lucu Sekarang Semakin Sekarang Itu kayak Jadi dewasa Jadi bun Bun Dulu dedek Semenjak potong rambut Jadi lebih lucu aja Oke Tebak siapa Iya Cika Karena tadi aku udah bilang Kayak Menurut Cika Anen gimana Iya Dulu Cika cantik banget deh Aku share gak ya Videonya Iya Cika Tadi dia bilang Lucu Ya Gimana ya Aku merasa Aku gak lucu Terus gimana Setelah potong rambut Jadi cece Aku ngerasa Aku lebih Berasaan dikit lah Ini beda Tamara ya Ini Iya sih Kat Tamara Ih kok sepi Ini emang gak ada Itunya Bagaimana sih Nah gitu Ngemis Halo Kak Giroman Masih ada di nomor 1 Hebat banget Halo Kak Riftci Kak B Kayak B Chani Bacanya aku Sampai sekarang Aku gak tau Kak Gobenggodi Kat Kak Fabrian Kak Eiza Ukechan Kak Eci Tuh Katanya tadi gak mau nonton Showroom Katanya mau tidur Kak Fira Kak Harina Kak Rizky Kak Isel Kak Hus Kak Amel Kak Emma Kak Egi Pangpang Kucing Orang Halo Rian Kak Kola Halo Rion Wih ada Magnific Mardanu Halo Banyak banget nih Kalau aku sebutin sesuatu Oke Ini lanjut gak Yang member ketiga Lanjut ya Wah ini Wah ini Aku dengerin dulu Nanti ke spill lagi deh Amisius terus Suka berusaha gitu loh Untuk terlihat Untuk Memberikan kebahagiaan Buat orang lain Jadi walaupun 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 dia mungkin capek Dikasih Tapi pas begitu kita Kayak ada capek Tapi ya Ya udah dia jalanin Dengan sepenuh hati Terus juga Kadang keras kepala Kadang Suka Suka insecure Sama dirinya Gitu kayak Iya ini bagus gak sih Ini bagus gak sih Oke 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 Jadi guys Kalian harus tau Aku tuh Sebenernya gak Sebenernya gak boleh Sipir kaya sama Judy Cuman Kadang aku iseng aja Suka bilang Iya Kalau berikutnya gak pernah cocok Sama pieces Gitu Karena aku tuh sering Selalu beda argumen Sama kak baby Dan jadinya kita malah berantem Tapi berantemnya kayak Semen kayak Iya Oh enggak Pokoknya gini Gitu loh Gak pernah sampe kaya Pukul-pukulan gak pernah Cuman Kayak Di satu sisi Aku tuh Ngerasa Sahabat-sahabat aku tuh Semuanya pieces Gitu Sebenernya emang sering berantem sih Kayak Sahabat aku di kampus pun Dia pieces Grace pun Dulu kan aku deket banget Sama dia Dia pieces Cuman emang sering berantem Dan beda argumen Aja sih Mana nih Pasukan Capricorn Kita Itu ya Tadi Aku bahkan lupa Dia ngomong apa Gitu loh Untuk Terlihat Iya Dia bilang aku ambisius Iya sih Capricorn ambisius banget sih Parah Ini berisik ya Di belakang Walaupun dia mungkin capek Dikasih Tapi pas begitu kita Kayak ada capek Tapi ya Emang udah dia jalanin Iya Jadi kayak Banyak Jadi kayak Yang menurut aku Yang paling sering Bilang kayak Wih Abin semangat Gitu Kak Baby Si Apa ya Pieces itu denial Kadang tuh Suka Kadang Kayak gengsi Juga gitu Dan Ketemunya sama Capricorn Yang gengsi Jadi kayak Aku mau bilang makasih Apa gimana Jadi aku selalu bilang Kayak Tau deket gak sih Muka aku Lanjut Lanjut Nih Berapa ya Baik Terus Biasanya suka nanyain Kayak gini bagus Gak Kayak gini Aku tau pasti banyak yang Sudah ngomong kayak gini Soalnya Emang Udah ciri khas Terus Biasanya Suka ngajakin makan Terus Apa ya Lucu banget Suka ngomongnya Oke Ada yang tau Ya Christy guys Lucu banget Sumpah dia ngomong Dan aku share deh Rasanya Ntar ya Aku share Kapan-kapan Sklusif Hanya di Twitter Atau Instagram Ya Nanti deh Pokoknya Iya Dia bilang Aku tuh Sering banget ngomong Sering ngomong Eh kayak gini bagus Gaya Itu bagus Kayak Karena aku emang orangnya insecure Bukan gak bersyukur Cuman kayak Aku tuh gak pengen terlihat Dilek ngerti gak sih Maksudnya kayak Aku Pengen nih kayak Orang liat aku Oke Anin Ngerti gak sih Guys Gitu deh pokoknya Kalau cewek Pasti ngerti lah Karena Apa ya Aku merasa kayak Mungkin orang lain Yang bisa melihat Diri aku tuh kayak Sebenernya kamu tuh Bagus Kayak gitu Cuman Kalau dari dalam diri aku Yang aku gak pede Buat ngejalanin Sesuatu Contohnya Teater Kenapa orang-orang Member-member Sering bilang aku kayak Iya Anin tuh sering banget Nganti rambut Bener-bener Sebelum show dimulai Karena kayak Kalau aku gak Pede dengan diri aku Nanti aku takutnya kayak Malah Mengacaukan Perform aku nanti Gitu Gak perfeksionis juga Sebenernya Perfeksionis Untuk penampilan sih Tapi kalau Buat yang lain Kayaknya enggak Gitu sih Paling Thank you loh Christy Gemis banget Sumpah Christy lucu banget Oke Selanjutnya ya Maaf ya Jadi bingung Aku pun bingung Ini bukan kayak Ingin terlihat Cantik Si Cuman karena Cantik pun Relatif gitu Bahkan kayak Ya Meskipun Orang lain bilang Kayak Enggak lah Anin mah gak cantik Cuman Apa ya Yang penting tuh kayak Aku tuh Orangnya kayak Enggak pengen Dimilai Buruk gitu Setidaknya Kalau orang Enggak suka sama aku Dia enggak bisa bilang aku Enggak bisa ngomongin aku Yang jelek Mending dia kayak bilang Oh Anin Yaudah Gitu Karena aku orangnya Kurang bisa Meng Dapat Kritik sih Tapi itu gak baik ya guys Jadi kayak Aku juga Pun Belajar Buat Ya gitulah Gitu Si Sumpah ini Serius banget gak Si Sebenernya Aku bikin Konten ini Buat fun-fun aja Iya Enggak serius-serius kok Lanjut ya Lanjut Oke Insecure banget Padahal cantik Lu ngerti sih Kayak apa ya Rambut pendek Balu Rambut panjang Bagus Diangkat Poni banget Banyak Insecure banyak 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 Oke Insecure banyak Apa ya People think that She's Very Very childish But she's actually Kind of Mature She's mature Kayak Apa ya Nyambung banget sih Ngomong ke makanya Gila sih Dia senyum-senyum Dia di belakang Iya Indy Udah keluar Bahasa Inggrisnya Bilingualnya Jadi dia bilang Orang tuh Orang Pertama dia bilang Aku insecure Terus aku bilang gini Terlalu banyak Memer-memer Bilang aku Orangnya kayak gitu Cewek yang lain Terus dia bilang Aku itu Banyak Dilihat orang tuh Kayak Anak kecil Childish Tapi sebenernya Katanya aku tuh Mecer gitu Dewasa Mungkin di Beberapa Sisi Karena Aku juga nih ya Kalau dari Pengahaman aku tuh Kalau Aku kan anak pertama ya Anak pertama tuh Coba disini Siapa yang anak pertama Aku tuh ngerasa Aku tuh ngerasa Karena pertama tuh Emang menurut aku Disaat Dia pengen manja Itu manja banget Tapi Disaat dia yang kayak Ngerti posisi dia Adalah kayak Dia punya Adik nih Dia jadi Pemimpin lah Buat adik-adik Jadi kayak gitu Jadi kayak Mengerti posisinya Gitu 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 Yangpun Ya aku tuh Artinya dewasa banget guys Saking dewasanya Kayak Gitu deh Oke Lanjut Ini kok Showroom aku Tiba-tiba kayak Kadang sepi Tiba-tiba ada Commentnya itu Gara-gara Sinyalnya atau gimana Halo guys Web winner Thank you loh Kalian ngerti gak sih Dari tadi aku ngomong Takutnya kayak Aku ngoce-ngoce aja Gitu Hai Oh sinyal Jaringan Ya Eh padahal Aku gak pake Itu Gak pake wifi Aku pake kuota Lanjut ya Adin gimana Adin itu Orangnya bayi Kalo misalkan Handshake Terus janjian Baju samaan Kalo gak ada Minjem baju aku aja Kayak gitu Terus suka Menghibah-hibahkan baju Sumpah waktu Aku kayak udah Hibah Bukan hibah Terus kayak aku dapet Berapa baju ke Anin Itu loh guys Sumpah Anin itu suka belakang Iya Thank you Iya 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 Aku tau Iya Iya Si Ayah Jadi katanya Kata dia Aku Orangnya suka Menghibahkan baju Ya Si Emang Kayak Ya mungkin kan Beberapa orang Enggak sih Misalkan Orang tuh pasti ada Kesenangan Buat diri dia sendiri Misalkan Kayak Orang tuh ada yang Suka koleksi Apa gitu Kalo aku Buat Buat diri dia seneng aja Gitu Kalo aku Kalo aku stress nih ya Misalkan Ya maksudnya Kayak Terus aku malem-malem tuh suka Sekol Kayak Online shop Gitu Terus kayak Ya udah aku Pokoknya aku tuh Orangnya ya Suka Misalkan aku pulang-pulang tuh Kayak Mbak Mbak Anin ada paket Gitu Pas buka Pas unboxing Itu tuh kayak Jiwanya tuh kayak Wah Seneng banget Gitu Jadinya kayak Kayaknya tuh aku Seminggu tuh ya Minimal satu Paket lah Yang dateng ya Aku hobi banget Emang Tapi kan aku Orangnya juga kayak Dia bilang aku suka pinjemin Member baju Kadang aku Ngerasa kayak Ih kok Kok yang aku pinjemin Dia cocok ya Pake baju aku Kok aku pakainya Gak cocok gitu Jadi dia Sekir lagi Gitu Pahlawan e-commerce Gumas Nih ya Abis aku kelar Ini Tinggal Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Member lagi Aku nanti Bikin QNAD Lanjut ya Ini Menurut aku Abis itu Orangnya gengsian Tapi dia tuh sebenernya Hatinya tuh kayak Uh banget Gicu Uh banget Uh banget Gicu Pokoknya guys Terus habis itu dia juga Kayak peka gitu Terus kayak Sering memantu Satu sama lain Sering banget sama temannya I love Abis Iya Grazie Tapi aku orangnya gengsian Emang gengsian sih Kayak bingung nih ya Bahkan aku bilang Sebenernya kayak Aku tuh aneh banget Orangnya Sumpah Kayak Kalian tuh gak Maksudnya Aku tuh jarang Memperlihatkan Sisi Aku yang Bukan sebenarnya sih Bukan dibilang aku fake juga Cuman kayak Menutupilah Kayak aku tuh Kalo bilang makasih Kayak kadang Suka malu gitu Cuman Aku bilang makasih Misalkan Kayak Gih aku pinjem ini ya Terus Oh iya Pinjem aja Terus aku bilang makasih Sedalam hati Terus aku gengsian Aku malu Gitu Gitu deh Jangan diturutin Jangan dicontoh Lanjut Menurut aku Kak Anin Itu orangnya labil Terus insecure-nya Sering banget Insecure Apalagi kalo misalnya Pony atau rambutnya Salah Kayak Enggak ya Gue gak mau kayak gini Ganti Apalagi Beberapa menit Sebelum perform Itu pasti dia ganti rambut Kalo misalnya Dia lagi gak pilih Gitu Ya Kak Tavia Aku orang insecure Ya Emang Jelas Lanjut Anin gimana Jangan jawab insecure Dan labil Sudah banyak Anin Semakin dewasa Sekarang cantik banget Terempatnya cocok Parah sih Aku ngomongin ini Lebih cantik Gini gak enak Sekarang gak pernah ngajak aku main Aku malas Apaan sih Gak apa-apa Anin hebat Thank you Ya Tishani Masa sih Aku gak pernah ngajak main Bahkan Aku yang ngajakin Makan sushi Tadi Oh my god Tishani Gapapa Aku yang salah Bukan Tishani Salah Lanjut guys Anin gimana Jangan jawab Bagil Jangan jawab Sekir Menurut aku Kak Anin itu Orangnya Apa ya Sebenernya udah Cukup dewasa Si Asik Terus Karena emang Paling tua juga Di Tinti Jadi Dia mungkin Beradaptasi menjadi Yang dewasa Jadi dia beradaptasi menjadi Yang dewasa Gitu Tapi Keren sih Ya Itu Jinan guys Sumpah Kok kalian keren banget sih Bisa mengenal suara Gata Jinan Aku orangnya Gampang beradaptasi Ya Memang Kalau aku gak Gampang beradaptasi Aku gak bisa Menyatu dengan Semua team Di JKT4TE Gitu Oke Lanjut Sumpah ini Aku kayak Gak pernah Gak pernah Memperlihatkan Suju aku Seperti ini Kepada kalian Semua Malu Lanjut ya Emang gak like ya guys Tadi ngelag Jujur Aku beli Kuat Aku beli Kuat Aku masih 10GB Sumpah Tadi aku cek Sekarang udah aman Oke Iya Kata Ellie Sumpah Itu kocak Benet ya Kalian harus Lihat Dia tuh Mirip Karena leher Dia panjang Dia mirip Mirip Buru Unta Guys Sumpah Kita Member-member Sering Bilangin Dia Kayak burung Iya Aku Beli Aku tuh Beli kuota Sehari Sehari 10GB Sehari 10GB Gitu Jadi Gak mungkin Bakal Kehabisan Kuota Oke Bubung Bubung Unta Lanjut Ya Anin 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 Orang Yang Apa Ya Anin Itu Haru Kayak Tadi Kak Gita Harus Dimumastiin Orang Yang Beneran Gaya Bagus Gaya Kayak gitu Karena Kalau misalnya Gak Gak dapet pendapat orang Tuh Gak pede Jadinya Bener banget Ini muta sih Keren Kalian bisa nebak Harus Harus Apa Mendapat Pendapat Orang Bener Aku harus Nanya orang Dulu Nih Kalau udah Semuanya bilang Oke Oke Tapi Ada saat Bahkan Misalnya 10 orang Aku tanya Dari 10 Satu orang Bingung Sebingung Bingung Bahkan Satu doang Biri satu Doang Lanjut Yang terakhir Ya Ini tasnya Ini tasnya Gak Anin sih Overall Dia aja Parah Banyak 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 Jadi Kaya Sama Tim Kuy Sama Tim Kuy Sama Tim Kuy Mau diajak Jalan Sama Mana Kuy Gak 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 Sama Friendly Sama Udah Itu aja Udah Oke Dia bilang Aku Friendly Sama Siapa Sama Mau Gitu Iya Sih Emang Aku Sama Siapa Kalau Diajukin Makan Gitu Yaudah Guys Silahkan Kalian Tanya Udah Abis Karena Beberapa Ada yang Nggak Aku Itu Soalnya Lupa Guys Bentar Lagi Aku Udah Sudahan Sih Because Aku Laper Tanya Dong Keren Halo Kage Rumun Karif Cik Wah Ada Menanti Shani Eh bukan Salah Salah Ya Gimana Si Cari Lutupi Bu Kame Prian Kago Bang Godit Kake Cik Bisa Nih Oke Cang Halo Genki Deska Kani Mirip Des Des D Apa Ya Tadi Kak Azil Kak Sobat Halu Eh Des Sumpah Tadi Aku Abis Rapid Alhamdulillah Negatif Aku Happy Birthday Buat yang Mulan Tahun Oh iya Ram Bingung Punya Anin Punya koleksi Apa di rumah Oh koleksi Apa ya Aku tuh Gak terlalu suka Yang barang-barang Gitu Sih Paling baju Kalian juga harus jaga kesehatan ya Paling suka lagu apa di tim T Eh di tiap tim Buat Apa ya Buat setless kali ya Kalau di Tim J dulu deh Aku tuh Kalau setless Tim J tuh Suka lagu apa ya Bingung Unit song aku kali ya Unit song aku Coklat Jujur Rapid sakit sih Kayak Aku tuh Orang Yang gak bisa Kena luka kecil Kayak misalkan Kena luka kertas itu Wah Aku bisa Lebay sih Maksudnya kayak Kalau luka Misalnya luka jatuh Itu oke lah Misalnya sakit Sebenernya sakit Tapi gak kenapa-napa Gitu Cuman kalau luka kecil Kayak kebarat apa Itu tuh bisa yang kayak Ngelu aja Gitu Perih Aku gak suka yang kayak gitu Jadi ini sakit banget guys Tulit Kelihatan gak sih Enggak ya Yaudah deh Terus kalau Tim T Aku suka lagu ini Cinta pertama Butterfly Gimana caranya Atau jam tidur Aku Aku gak tau Karena aku orangnya Suka begadang guys Karena aku pengen nih Showroom Pas begadang gitu Yang nemenin Nanti gak ada yang nonton Orang kalian Gak begadang kan ya Halo Ramune Ini Apa namanya Apa M11 Sekarang berada Bersama denganmu Berada di samping dirimu Alangkah berharganya Setiap Hari Aku suka banget Sumpah lagu itu Kayak keren gitu Aku Minum Dulu Terus Seret Top Sat Top 3 Sat list Yang ketiga ya Yang ketiga itu adalah Yang udah aku bawain ya Kayaknya RKJ Yang kedua Itu Apa sih RSG Romance Yang pertama adalah Ramune Aku suka banget Ramune Meskipun capek Apa Iya Emang Gede Gelasnya Gede Gede banget Cuman Ini Kalau gelasnya Gede Terus Isinya Banyak Aku Lama juga Nggak Abisinya Kayak ini Segini Ya Segini Kalau aku Misalkan Aku Nggak Makan Misalnya Makan Di luar Pulang Pulang Misalnya Pagi Aku Isikan Pulang Pulang Ya Udah Seharinya Abisnya Semana Setengah Gimana Sih Biar Caranya Suka Minum Air Putih Bingung Kayak Piala Pabdiri Seifuku Seifuku Banyak Sih Aku Kalau Seifuku Susah Aku Nanti Itu Boleh Nggak Sih Kalau Aku Pulang Ke Palembang Nanti Aku Live Show Rumiya Sama Adik Aku Gemes Maaf Ya Kemajuan Ya Aku Jauh Jauh Aku Jauh Jauh Apa Ya Emang Kalau Aku Hidupin Lagu Bakal Copyright Ya Guys Soalnya Kayak Sepi Banget Tapi Bentar Lagi Aku Kelar 10.30 Apa Aku Kelarnya Coba Ada Itu Nggak Rekomen Makan Apa Apor Nggak Nggak Tau Copyright Nggak Oh Nggak Yaudah Kita Coba Ya Coba Aja Dulu Nggak Lah Jangan Sampai Pagi Dulu Aku Istirahatnya Kapan Oh Tadi Showroom Gracia Shani Salen Nama Desi Perut Tadi Aku Mau Juga Ya Gitu Dia Lagu Apa Guys Ada Yang Mau Rekomen Eh Ada yang mau request Aku lagi suka lagu ini Aku lagi suka lagu ini Tau lagunya Itu Nggak Bahasa Kalbu Nggak Kamarnya Nggak 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 Tau lagu named Sudah 3.000 Nggak 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 Rekomen 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 Nanti aku pengen showroom bareng sama member-member lain Kedengeran ga lagunya? Ah ini kalo makan malam takut gendut ga? Kadang sih Hai hai, yang di bawah juga loh Cuali kekecilan Iya ya, lucu kalo sama tim tim Ah ga mau, ga seru lagunya Lagu ini deh Maibu Tau ga sih lagu Maibu Engga, Justin Bieber aja Justin Bieber I love Justin Bieber Ya maaf ya Emang lo bill Di tim Tiang paling berisik itu adalah Yori dan Freya Aduh, sumpah kalo mereka berdua udah ketemu Aduh, berasa di TK gitu ya Tanya dong, tanya-tanya dong Ntar lagi aku udah dahan loh Ntar aku ga tau lagi kapan bisa showroomnya guys Ini judulnya apa? That should be me Halo, Kak Girumon Kak Febrian Kak Arifci Iya, aku udah lama ga showroom Bahkan kayaknya aku deh yang paling jarang Ini capek ga triple tim Capek sih Cuman ya Karena ga ada libur Aduh, aku pengen makan Cuman kayak aku cuma bisa pesannya dari HP yang ini Mana dong Eh, aku kepikiran mau makan Mie Aku tuh suka banget sama Mie Di sekolah lagi Keren banget, Shich Takajun, halo Kak Eki Kamifta Kamel Kamar Denu Aku suka makan Mie Aku suka makan Mie Karena enak aja gitu lah Kayak misalkan ya Aku kalo pesan ramen Aku suka yang Mie yang tebal gitu Tapi bukan yang kayak udon Gitu sih Pokoknya Yang kayak rada-rada kenyal Kayak gimana gitu Halo Maaf ya ga disebutin Aku ga keliatan sebab Aku harus liat kayak gini Apa aku harus pakai kacamata Aku tuh ga keliatan tau Tuh Tapi kok ga pakai kacamata kayak gini Aneh Karena keliatan ring lightnya Halo Kak Reza Kak Anrul Bisa di zoom Oh my god Sumpah Jujur Baru tahu Mie ga di zoom Malu Malu Aku minus 0,5 sih Tapi aku ngerasa aku tuh kayak ga minus 0,5 Kayak aku tuh rabun aja gitu Tapi Setiap dicek aku 0,5 Cuman emang Ada silinder juga Itu Emang kayak guru ya Eh Kok ini Hehehe Gumes Lambut Guys menurut kalian aku lebih cocok lambut panik apa lambut panjang Aku tuh suka banget tau makan sayur Lebih suka sayur daripada buah bahkan Kalian harus tau aku tuh orangnya Orangnya lupaan kan Jadi waktu itu aku kemarin sempet Beli Beli mangga Beli mangga Tiga biji Terus satunya aku makan Terus kayak duanya Udah lah ntar aja gitu Aku taruh di bawah meja gitu loh Ada meja kecil gitu kan Eh lupa Jadinya udah busuk Jadi ya kayaknya Ga dimakan dia cah Karena kalo sayur kan kayak emang buat dimasak gitu ya Sekalian masak aja gitu Cuman kalo Buah tuh harus kayak dipotong dulu Dikepas dulu Kayak ga bisa Eh tadi gimana aku ga baca yang rambut guys Bagusan rambut panjang atau rambut pandek Iya harus dikasih not Engga harus diingetin tuh sama kamu Pendek ya Cuman enak sih kalo rambut pendek tuh kayak Eh itu kali Apa namanya Screenshot Hitung ya Satu Dua Tiga Udah Hehehe Bondaru Kalo pendek kayak foto Anin TK dulu Ih sumpah aku malu banget Sejujurnya ya Aku tuh ga suka banget kayak foto-foto aku masa kecil tuh kayak Hmm ada dimana-mana Aku ga suka Nge-like Makasih ya guys yang udah meluangkan waktu Nonton Bikin YouTube sendiri. Aduh, aku takutnya nggak kepegang sih kalau aku Aku yang terima kasih Ya udah, SSK lagi ya Satu Aku aneh banget sih rambutnya diginiin Satu Gimana sih guys? Aku bingung Gimana sih? Capek Pokoknya makasih juga tadi yang di sini yang tadi video call sama aku Nanti video call lagi oke Aku tuh seru banget tau kayak Video call Iya pesan makan Nanti aku pesan makan apa Eh, nasi bebek enak kali ya Ropang itu apa sih roti panggang ya? Si Padang, emang si Padang malem-malem buka? Aku nggak main Valorant Seblok emang malem-malem ada Makasih lo guys buat ini gif-gifnya juga Cireng Aku ada cireng tuh kayaknya udah nggak enak deh Aku tuh suka lupa aku punya makanan Di kulkas maksudnya Cilor Oh my god, aku pernah bikin cilor sendiri Enak Masih uduk Dih, aku lihat dulu deh ya Disini Ada nggak? Bakal Dih, aku lihat tapi ambil cek makanan aku pesan apa oh iya aku mau kasih tau aku tuh ya lagi suka makan kebab tapi kebab pisang kebab pisang gitu ya kan kalo kebab itu kebab daging ini tuh kebab pisang kita carinya ya ih apa itu aja ya ayam itu ayam yang 24 jam enak sih panas spesial ya ampun gendut anin jangan apa ya aku ingin yaudah deh aku aku harus transfer dari sini lagi yaudah bentar lagi aku pesan oke deh aku udah tau mau makan apa pesan panas 1 kalian bisa kalo pesan apa aku panas 1 ayamnya paha atas minumnya pip minumnya aku tuh suka banget soda suka itu aku kayak bisa minum soda tuh tiap hari tapi jangan di contoh ya kayak sensasi soda tuh enak banget aku suka paha atas tapi kalo misalkan kalo pahanya habis aku dada sih daripada sayap dikit dagingnya iya aku gak terlalu suka kopi aku sukanya soda kayak aku bisa bisa apa namanya beli soda yang gede gitu kan yaudah aku kayak ya seminggu lah habis sendiri iya ring lightnya dikeliatan di mata iya gak boleh emang gak boleh minum soda banyak-banyak gak boleh sering-sering aku tau aku tau cuman yang enak gitu tuh ya susah lah oke deh guys udah jam 10 oh pas banget nih 9.30 sampai bertemu lagi ih sedih banget kayak bentar doang gimana dong aku lapar oke deh kalo gitu nanti nextnya kita omongin omongin yang dari tim j apa tim tidur ya enaknya nanti deh bye-bye guys as-as lagi oke aku hitung ya aku jelek banget sumpah satu dua tiga tiga hehehe not to pindy oh iya aku SS maaf ya aku belum SS gimana sih caranya satu dua sampai jumpa bye bye-bye 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 ka girumon ka februjan Kak Rifci, Kak Gobang Godit Kak Eci, Kak Becani, Kak Azi Oh, halo, tadi video call Kak Ukechang Hai, Ukechang Kak Dear Kak Dear Dafa ya Kak Ocin, Kak Iza, halo Sobat Halu, Kak Ema Kak Amel, bukan Profesor Halo Kak Anrul, Kak Miftah, Kak Egi Kak Kelvin, Kak Vira Kak Mardanu, Kak Harina Halo, Kak Raka Halo, Kak Gusti Kak David Kak Rizky, Kak Riyad Kak Hus, Kak Alsagia Halo, Kak Adi, Kak Uma Kak Isel Magnifi Kak Rian, Kak Kola Agansam, Sendio, Ibrahim Mucing Oren, Kusaken HNKM Halo, Kak Vy Fly Takajun Pangpang, Carlos Dini, Pekka, Gif Banyak banget guys Seret Bye Terima kasih semuanya Udah meluangkan Gak mau Gak bisa, gak bisa Aku lapar banget guys Bye 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 Kok gak jadi 400 Ya, aku mau makan dulu guys Buat kalian juga Makan Jangan lupa makan Malam-malam ada yang Makan juga gak sih Apa aku doang Dadah Nanti nextnya aku Showroomnya gak dadahkan deh Oke Bye Gimana caranya Caranya gimana Oke bye